Statement kalau smartwatch yang bagus itu pasti mahal, ya itu statement yang kalau 2020 tahun lalu masih oke lah. Tapi sekarang udah banyak banget smartwatch yang bagus tapi harganya jauh lebih terjangkau. Contohnya kayak smartwatch yang lagi saya pake ini, namanya adalah Hylou Solar Neo. Harganya cuma 300 ribuan aja. Dengan harga 300 ribu, kita gak cuma dapet smartwatch yang kalau kalian lihat kece banget di tangan saya. Uuh, kayak pas banget gitu. Layarnya ini juga jernih plus tajam, bisa head monitoring ataupun workload monitoring, bisa bluetooth calling, baterainya awet. Dan yang terpenting bisa connect ke Strava juga. Ya, jadi ini namanya adalah Hylou Solar Neo. Yang harganya itu 300 ribu, lebih tepatnya 379 ribu. Kita udah pernah nge-review Hylou Solar Pro yang harganya itu 500 ribu sekian. Dan kalau kalian ngerasa dengan harga 500 ribu yang sebenarnya udah terjangkau juga sih ya untuk smartwatch. Tapi kalau kalian ngerasa masih terlalu mahal, kalian bisa pilih adiknya nih, si Hylou Solar Neo. Kalau kita lihat desainnya sih simple ya, gak aneh-aneh. Bentuknya bulat, ya masih kelihatan kayak jam biasa tapi sporty. Di sebelah kanannya ada kayak semacam rotating crown yang bisa buat navigate menu dan ada satu tombol shortcut yang bisa buat ngebuka menu workoutnya. Tapi dengan harga 379 ribu, ya pasti ada yang dipangkas ya untuk neken harganya. Apa itu material? Jadi materialnya ini sayangnya memang masih pakai material plastik. Yang sebenarnya kalau pas dipakai kayak gini, gak terlihat seperti smartwatch entry level. Tapi kalau misalkan udah dipegang, ya kerasa sih plastik-plastiknya ini masih kerasa entry level. Tapi kalau dipakai rubber sama perpaduan plastiknya ini masih cukup kerasa nyaman. Dia juga gak terlalu berat, gak terlalu bulky. Ukurannya ini gak begitu gede. Tapi walaupun dia pakai plastik, masih kerasa solid. Untuk strapnya, dia agak kaku. Beda dari Hylou Solar Pro yang strapnya itu lebih lentur dan lebih smooth kalau dipegang. Tapi kalau kita ngomongin strap, strapnya ini bisa diganti ya. Lepas pasang strapnya juga gampang. Jadi kalau misalkan mau ganti sendiri, strapnya juga udah bisa. Oh iya, untuk si Hylou Solar Neo ini, dia punya dua varian warna. Ada yang black, ada yang silver juga. Tapi ukurannya sama semua. Jadi kalau buat cewek, ya asalkan ceweknya ukuran tangannya gede juga sih oke. Tapi kalau kecil, saya rasa gak cocok. Lanjut kita bahas untuk layarnya. Kalau di seri Solar Pro, layarnya itu udah pakai OLED. Tapi ini, dia pakai panelnya TFT dengan dimensinya 1,53 inch. Tapi karena resolusinya udah HD dengan dimensi yang cuma 1,53 inch, layarnya ini masih terlihat tajam kok. Icon-iconnya itu gak terlihat pixelated atau pecah. Cuman ya pas bagian warna hitamnya gak sepekat di Hylou Solar Pro. Tapi untuk sebuah smartwatch yang harganya 300 ribu, tampilannya masih oke kok. Brightness dia juga udah cukup terang, tapi sayangnya dia gak punya yang namanya adaptive brightness. Yang dia bisa menyesuaikan sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau lari di bawah terik matahari, itu harus kita set manual dulu ke high brightness. Biar tetap enak dilihat. Terus biar tampilan smartwatchnya ini lebih kecil lagi, watch face-nya juga udah bisa diganti. Watch face-nya ini gak cuma ada di bawaan smartwatch aja. Tapi udah ada 150 lebih watch face yang bisa kita pasang di smartwatchnya. Untuk gantinya, kita bisa pakai aplikasi yaitu Hylou Fun yang bisa kita download di iOS ataupun di Play Store. Di situ kalian bebas milih watch face-nya yang mau kalian pakai. Dan kalian juga bisa custom. Semisal mau pakai watch face foto atau foto pacar kalian. Atau mau pakai logo Kominfo, di sini juga bisa. Dan semua watch face-nya ini gratis ya. Gak ada yang subscription atau berbayar kayak merek sebelah. Selain pilihan watch face yang banyak, pilihan workout mode-nya juga banyak banget. Kalian tinggal pencet tombol shortcut spot-nya. Jamnya bakalan nampilin banyak banget workout mode yang bisa kalian pakai buat monitoring workout kalian. Monitoring-nya di sini, bisanya itu dibuat monitoring durasi dan kalori yang kebakar sama heart rate aja. Misalkan workout-nya kayak jalan atau lari, dia gak bisa monitoring distance-nya. Kecuali kalau kita bawa HP pas kita workout. Soalnya Hylou Solar Neo ini masih belum ada GPS-nya. Jadi gampangnya GPS-nya itu masih numpang di smartphone kita. Kalau untuk health monitoring-nya, basic-basic monitoring-nya juga udah ada. Kayak monitoring heart rate, block oxygen, SpO2, activity, dan sleep trackernya juga udah ada. Dan di sini juga dikasih stress monitoring, tapi harus mengukur manual dulu. Yang gunanya ya buat manajemen tingkat stress kita. Biar kesehatan mental kita itu tetap terjaga. Apalagi kan kita itu hidup di negara Konoha yang pasti stress-nya itu lumayan. Oh iya, sensor buat monitoring-nya ini juga udah pake yang next-gen optical sensor. Jadi pake generasi baru yang diklaim monitoring-nya ini jadi lebih akurat atau lebih presisi. Selama seminggu ini saya pake sih monitoring-nya udah cukup akurat ya. Kayak sleep monitoring-nya di sini juga ditampilin detail kayak light sleep-nya berapa lama, deep sleep-nya berapa lama. Dan kemarin juga sempet saya pake untuk lari dan tracking distance-nya akurat. Tapi ngomongin akurat ini sebenarnya tergantung smartphone kalian juga. Kalau smartphone kalian itu yang flagship, yang GPS-nya minimal ada 5, udah pasti akurat. Tapi kalau smartphone-nya yang harganya 1-2 jutaan, yang biasanya GPS-nya cuma 2, itu kadang ada miss lah. Miss-nya itu sekitar beberapa puluh meter. Sekarang kita bahas fitur-fitur lain yang juga nice to have di harga 300 ribuan ini. Yang pertama ada yang namanya Bluetooth calling. Jadi smartwatch-nya bisa buat ngejawab telepon kalau smartwatch-nya kondisi connect ke HP kita. Misal kita ada telepon dan posisi HP kita agak jauh, kita bisa langsung jawab lewat smartwatch-nya. Kayak power ranges gitu, jadi halo-halo. Karena di smartwatch-nya ini ada speaker dan juga mikrofon-nya juga. Tapi ya dengan harga 300 ribu, ya suaranya ya suara-suara yang 300 ribuan lah. Selain itu juga ada real-time notification, jadi dia bisa connect ke WA dan beberapa aplikasi social media lain. Kalau di HP kita ada notif, di sini bakalan ada notif juga. Dan itu lumayan real-time sih. Terus fitur lain, ini fitur yang sering banget ditanyain di kolom komentar ketika saya nge-review smartwatch yang under 500 ribu. Bisa connect ke Strava gak, Bang? Dulu di Hilu Solar Pro, ketika saya bahas, itu masih belum bisa. Tapi di seri Hilu Solar Neo-nya ini udah bisa. Padahal harganya lebih terjangkau. Dan kalau kita ngomongin lari, ini sepertinya udah jadi kebutuhan primer gitu. Di Gen Z ya. Sampai kemarin tuh saya lihat ada jasa joki Strava. Jadi buat sehat aja ada jokinya. Bukan cuma joki Mobile Legends aja, joki lari untuk Strava pun ada. Jadi kalau kalian mau open jasa joki juga, ini kan modalnya cuma 300 ribu ya. Ya mungkin lari sekitar 20 km, kalian udah balik modal dengan harga 300 ribu. Kalau kalian mau open joki Strava juga. Dan jarang loh smartwatch yang under 500 ribu yang udah bisa connect ke Strava. Untuk konektivitas, si Hilu Solar Neo ini pakai Bluetooth-nya versi 5.3 yang lebih cepet dan juga lebih low power. Yang kalau low power berarti baterainya bisa lebih awet juga. Ngomongin soal baterai, baterainya ini punya kapasitas 300 mAh dan diklaim bisa sampai 7 hari pemakaian mode normal. Kalau mode low power diklaim bisa sampai 30 hari. Yang gak punya AOD atau Always On Display, adanya itu Race to Week. Jadi kalau misalkan kayak gini, ya dia bakalan auto-nya lah. Ini bisa menghemat baterai lumayan sih. Dan yang saya gak sangka-sangka, ternyata si Hilu Solar Neo ini juga udah punya Ingress Protection atau IP Rating di IP68. Jadi kalau kalian ajak nyelem di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, dia masih aman-aman aja. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Hilu Solar Neo yang harganya... Wah ada notifree, jangan lupa makan siang. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Hilu Solar Neo yang harganya itu cuma Rp 379.000. Tapi punya fitur yang gila banget untuk sebuah smartwatch. Dengan harga segitu, IP68, Bluetooth-nya terbaru. Terus bisa konekt ke Strava, baterainya awet. Ukurannya juga lumayan gede, 1,53 inch dengan tampilannya walaupun penalty FT, tapi gak ada yang pixelated dan gambarnya itu jernih dengan resolusi XD-nya. Pilihan watch face-nya juga banyak, Rp 150an lebih dan bisa di custom biar gak bosen sama smartwatch-nya. Pilihan mode workout-nya juga banyak, jadi fleksibel kalau mau dipakai monitoring olahraga apa aja. Fitur head monitoring-nya juga lumayan akurat dan presisi. Dan sekali lagi, harganya cuma Rp 379.000. Harga-harga murah kayak gini, kalau dicacat itu kayak susah gitu ya. Jadi sama kayak smartphone 1 jutaan, kalau misalkan kita cari kekurangannya ya susah karena harganya murah. Tapi kalau mau cari kekurangannya ya jelas secara bi-quality. Jadi strap-nya ini masih agak kaku, di tangan itu kayak kurang lentur gitu. Tapi untungnya strap-nya ini bisa kita ganti. Ya kita ganti aja yang lebih lentur, lebih enak dipakai, biar lebih nyaman aja sih. Tapi overall, dengan harga Rp 379.000, menurut saya gak ada saingannya deh. Dan ini termasuk smartwatch di kelas harganya yang paling banyak fiturnya. Saya Ndika Stabudy and see you on the next video. Bye-bye!